Sebenernya aku gak aku liatnya coy, sumpah coy, serem banget coy ini coy Serius coy, serius coy, serem banget ini coy Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di IndoreakTV Setelah tadi aku reaction 5 sekolah paling berhantu di Malaysia Nah kali ini ada sesuatu yang menyeramkan juga coy Karena ini malam jumat Kita akan lihat yang seram-serem lagi ya Ini ada 10 gambar atau foto Yang pernah menggemparkan Malaysia Wah ini foto legend ini Foto-foto hantu legend ini kayaknya Di Indonesia juga banyak foto-foto legend yang seperti ini ya Foto-foto yang sempat menghebohkan Atau sempat menggemparkan rakyat Indonesia Dengan keanehannya Dan dengan keseramannya ya Tetapi aku belum pernah lihat foto-foto yang dari Malaysia Foto-foto seram yang dari Malaysia Jadi akan kita lihat kali ini 10 gambar hantu yang menggemparkan Malaysia Waduh, serem banget ini coy Pasti kalau sudah menggemparkan itu Otomatis fotonya atau gambarnya itu serem banget coy Yuk kita lihat ya 10 gambar hantu yang pernah menggemparkan Malaysia Oke Gambar ini menjadi terkenal karena disiarkan di Ahbar Kosmo Wow, ini coy gambarnya coy Apa itu? Apa itu coy? Ada putih-putih Orang berdiri seperti itu coy Apa itu ya? Melibatkan sebuah kereta BMW di jalan Kuantan Gambang Oke Oh ini kecelakaan coy Itu mobilnya coy Oh ini ya Ini nih gambar mobilnya itu Oke BMW-nya Kecelakaan ini coy Keempat Empat mangsa kemalangan hanya cedera ringan Oke siap Dan kereta itu remuk dan melekat pada sebatang pokok Oke Terdapat image 3 makhluk dalam gambar yang direkam oleh pekerja traktunda Oh iya coy Itu ada 3 coy Putih, merah, merah coy Itu 1, 2, 3 Ada 3 coy Ada yang putih, merahnya 2 coy Wih seram betul Seakan 3 makhluk yang tidak berwajah memandang ke arah kawasan kemalangan itu Mungkin ini coy Mungkin ini yang menyebabkan kecelakaan coy Kemalangan ini coy Kan ini jahil ini coy Setannya ini jahil ini coy Merah, putih-putih itu Sekeping gambar tangan misteri menjadi viral selepas dimuat naik di media sosial Uh Itu coy yang dilingkarin coy Itu tangan siapa coy Bukan tangan orang Bukan tangan temannya tuh coy Tiga gadis ini mengambil gambar di sebuah kedai makan di kedai Oh di kedai ini coy Tempatnya coy Itu bukan tangan temannya coy Terdapat pergaduhan di media sosial yang berkata restoran itu menggunakan pelaris Oh oke ini ada tulisan coy Picture from my friend Nampak tangan hitam Dan burukkan bahu Si tudung merah Alohku Katanya kedai ini menggunakan ilmu pelaris No wonder lah kedai dia gak pernah putus dengan konsumer One after another Menyesal trokot Sebab memang selalu pergi kedai dia Dan tai dish dia memang terbaik kat SG petani Nih mohon orang SG petani jangan pergi dahir kedai ini Mengakuan dari rakan mereka menyatakan tangan mister itu adalah tangan hantu peludah Wih Hantu peludah itu yang kayak mana Wih nih Hantu peludah akan meludah ke dalam makanan sebelum ia disajikan pada pelanggan Jadi sebelum disajikan diludahin dulu sama hantunya itu Wih puih kayak gitu Wah seret betul Biar enak makanannya mungkin ya Namun perkara ini disangkal oleh anak buah Pemilik restoran tersebut Oke Nah ini lagi Ini adalah gambar yang dikeluarkan di sebuah ahbar China Tempatan sekitar tahun 2007-2008 Oke Kami tidak pasti sama ada ahbar ini menyedari tentang image ini Oke ada apa Oh itu coy Image anak-anak berbaju biru Berseluar putih di bagian atas bot hijau di sebuah kanan gambar Di sebelah kanan gambar Oh itu coy Yang dilingkarkan Oh iya ada anak-anak kecil Ngapain anak itu Ngapain anak itu coy Di atas itu coy Gambar ini dikatakan ditangkap selepas sebuah kemalangan bas sekolah Oh Oh Itu hantunya coy Hantu anak kecil itu coy Kemalangan di Plaza Toll ini menyebabkan kematian pada pembandu bas itu Iya gak mungkin juga anak kecil bisa naik ke atas sana coy Ngapain dia naik ke atas sana coy Hantu tuh coy Namun kelibat budaya ini masih menjadi tanda tanya sehingga hari ini Wih ini Gara coy Foto ini viral ketika awal internet baru digunakan oleh rakyat Malaysia pada tahun 97 Nah ini legend ini coy 97 Foto ini diambil seorang pelajar UITM Lindu Melaka menggunakan kamera film Oh masih memakai kamera film itu coy Pelajar itu dan rakannya ingin mengambil gambar rekan mereka yang berdiri di bawah jalan Oke Tuh gambar apa tuh coy Namun apa yang dilihat di dalam gambar seakan lembaga putih memegang batu nisan Wih Wih serem betul sambil megang batu nisan coy Ada yang menyatakan ini adalah kelibatan hantu kumkum Hantu kumkum itu kayak apa coy Hantu apa lagi hantu kumkum itu coy Gambar ini sangat terkenal sekitar zaman 90an dan masih kekal misteri hingga hari ini Wih serem betul Kalau pakai kamera film itu coy Pasti itu asli coy Gak mungkin editan coy Wih ini Tahun 95 Johor Baru digemparkan dengan kemunculan hantu lilin di dataran Johor Baru Ih serem betul itu fotonya coy Ih mukanya serem betul coy Satu keluarga beriadah di waktu malam sambil menikmati angin laut di dataran bandara jaya Ih serem betul mukanya Mereka mengambil gambar di air pencutan yang terletak di tepi tangga menara jam Ini foto lama coy Keluarga ini menghubungi pejabat berita harian metro untuk diberitahu tentang kejadian tersebut Ih serem betul mukanya coy Coba lihat coy Itu mukanya Alisnya ke bawah kayak gitu kan Warnanya hijau Pucat Matanya merah Selepas dikaji gambar tersebut tidak mempunyai kesan suntingan Iya ini bukan editan coy Ini asli ini coy Kelihatan coy Dua hari selepas itu berita tentang gambar tersebut menunjukkan seluruh rakyat Malaysia Wih serem betul Serem banget coy Mukanya coy Oh ini lagi coy Sekumpulan orang rame mengelilingi sebuah kereta proton wira Ini kemalangan juga ya Kecelakaan lalu lintas ya Ada apa itu Kereta itu rosak teruk di bagian belakang akibat dilanggar oleh kendaraan lain Oke Terdapat sosok tubuh seorang wanita bertudung hitam duduk menghadap ke arah juru kamera Astaga Wih itu coy Mukanya ngeliatin kamera coy Yang pelitnya gambar penampakannya seakan-akan sedang terjung dengan gembira Iya coy Ih serem betul coy Ih Ini Lebih menakutkan sosok badan wanita yang terbalik Astaga Coy Serem betul coy Kemalangan tersebut berlaku dekat dengan Serem betul coy Tuh tadi coy Serius coy Ini lagi coy Gambar ini viral di twitter karena penampakan kelipatan seorang di tengah-tengah Wih itu coy Itu enggak Dikatakan ada pelajar yang membuat program tarian ulek mayang ketika kejadian ini berlaku Oh iya ulek mayang itu misteri ya Wih itu lagi nari coy Penampakan sosokan itu yang lengkap seperti berpakaian seperti penari ulek mayang Iya coy Lagi menari tuh coy Lagi kayak gini tangan coy Serem betul Iya lagi nari tuh coy Dikatakan pada waktu itu kejadian rasu dan istriah sering berlaku di WTM Lendu Melaka Oh iya Ih serem betul Perkara ini diakui oleh kebanyakan pelajar yang masih menuntut di universiti itu Ini coy Boleh mayang Tidak dapat dipastikan sama ada gambar ini telah disunting ataupun tidak Iya Tapi serem coy itu tadi coy Lagi nari dia Apa ini coy Gambar ini dikatakan diambil di sebuah bilik oleh seorang penyewa secara tidak sengaja Gambar ini diambil sebuah resort di Pahang Gambar ini juga banyak disiarkan di akbar tempatan waktu itu Gambar apa ini Menghidupi kabar terdapat seorang wanita India yang pernah mati dibunuh di bilik yang sama sekitar 90 orang Cewek ini ya Gambar ini menunjukkan makhluk itu seperti mengintai berdiri di belakang pintu Mana coy Itu muka orang ini kan Tidak banyak maklumat tentang gambar ini akan tetapi ya tetap agak menyeramkan Kayak gambar manusia biasa Wih ini apa lagi coy Jadi yang dikatakan berlaku di lebuh raya AMG Melaka Itu apa di dalam mobil Gambar ini diambil secara tidak sengaja oleh rekan pemandu kereta kemalangan itu Pemandu telah dihantar ke hospital dan tiada orang di dalam kereta Oh gak ada orang di dalam kereta itu siapa coy Putih 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 cuy Ketika rekan tadi melihat gambar terlihat jelmaan perempuan bertudung dalam kereta tersebut Astaga itu siapa Astaga itu siapa coy Kelihatan bentuk tubuh dan kain yang dilirik seakan-akan ada sesuatu yang berada di dalam Iya coy itu Ih serem banget coy Ia tersebar di surat kabar tempatannya di media sosial pada ketika itu Serem banget itu coy Ya ini apa lagi nih Gambar ini viral di Malaysia dan tersebar secara meluas di luar negara Bila ya dimuat naik di 9 gig Oh Wih itu coy Dicermin coy Gambar ini dikatakan gambar yang lebih terseram di dunia oleh Akbar dari usia RT.com Iya coy dicermin coy Kok bisa itu coy Astaga Harusnya gak kayak gitu Harusnya gak ngeliat ini Apa yang menarik perhatian adalah biasa wanita dicermin belakang gambar ini Iya coy Ih serem banget coy Harusnya gak liat ke cermin Gak liat kesini dia coy Pantulan cermin itu sepatunya tidak patut menampakkan wajah wanita itu Iya harusnya Liat belakang coy Bukan liat kesini Itu juga ngeliat kesini Astaga itu hantu coy Itu betulan coy Ngeri betul Wanita di dalam cermin tersebut punya wajah yang agak berlainan dari wanita tuh Iya tuh Ih ini serem aku gak bisa liatnya Wajah ini memang Memandang tepat ke arah kamera di belakang dengan muka yang agak serem Aku gak kok liatnya coy Sumpah coy serem banget coy ini coy Serius coy Serius coy Serem banget ini coy Ini ada bukti Keselahinan gambarnya namun kejadian seperti ini dikatakan telah banyak berlaku Ih serem banget itu mukanya coy Aku gak mau liat coy Wih dih Oke itu dia tadi Ih 10 gambar 10 gambar hantu yang menggemparkan Malaysia Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan herkata Peace Sampai jumpa di selanjutnya